Jurusan Teknik Elektro adalah salah satu jurusan yang sudah ada sejak Poltek 2 berdiri pada tahun 2002. Kemulanya, jurusan Teknik Elektro hanya memiliki satu program studi, yaitu Teknik Elektronika. Nah, sejak tahun Akademik 2019-2020, jurusan Teknik Elektro menambah satu program studi baru, yaitu Teknologi Listrik. Prodi Teknik Elektronika sudah mendapatkan akreditasi B sejak tahun 2019. Lulusan Prodi Teknik Elektronika telah mengisi pekerjaan di perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa perusahaan besar yang menggunakan lulusan Prodi Teknik Elektronika adalah diantaranya Pertamina, Telkom, Teleponsel, PLN, PDAM, Selam Bersih, Elnusa, Oktrak, 78, Nated Tractor, dan lain-lain. Program studi dari tiga teknik elektronika memiliki peran yang penting untuk mencetak sumber daya manusia di bidang elektronika industri. Salah satu bidang yang strategis adalah fasilitas teknologi sehingga program studi ini memiliki peran yang strategis bagi sumber daya manusia, sehingga elektronika industri dan semakin bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Prodi D3 Teknologi Listrik didirikan untuk mencetak lulusan teman dan ahli yang memiliki keahlian, dengan kualifikasi ahli media yang berkarakter untuk semua sektor kebidang tenaga listrikan, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan listrik, dan industrial automation, yang memiliki jiwa entrepreneurship, kreatif, dan berakhlak mulia. Ada pun profil lulusan produk D3 Teknologi Listrik melibuti kontraktor, konsultan, wira usaha, engineer di perusahaan BUMN, oil dan gas company, dan sektor swasta. Teknologi listrik, kemauan, komitmen, konsistensi. TUK ini adalah untuk membantu memastikan pelaksanaan uji kompetensi atau asesmen, dilakukan di tempat kerja, baik itu di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Nah ini agar pencapaian dari kompetensi benar-benar kontekstual dengan lingkungan atau sarana prasana kerja. Nah saat ini TUK Teknik Elektro Politeknik Negeri Balipapan sudah melaksanakan 3 skema untuk uji kompetensi. Nah yang pertama ada skema PLC. Nah untuk skema PLC ini kami bekerja sama dengan LSP Elna Surabaya. Kedua ada skema teknisi media jaringan komputer. Nah untuk skema ini bekerja sama dengan LSP Iniksindo Surabaya. Nah yang ketiga ada skema teknisi instalasi febor optik. Nah untuk skema ini bekerja sama dengan LSP Telkom Prima Certificate atau TPCC Telkom Bandung. Nah pada tahun 2019 TUK Teknik Elektro Politeknik Negeri Balipapan itu digunakan untuk melakukan sertifikasi untuk masyarakat khususnya mitra Telkom. Perusahaan teknik elektrosia mengembangkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, alumni atau lulusan SMU, SMK sederaja, maupun masyarakat yang ingin alih keterampilan. Nah itu semoga Bapak Ibu bisa menggunakan TUK yang ada di Politeknik Negeri Balipapan ini semaksimal mungkin. Di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Balipapan memiliki beberapa fasilitas laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium instalasi listrik. Kemudian yang kedua adalah laboratorium elektronika analog dan digital. Yang ketiga itu ada laboratorium sistem radio dan telekomunikasi. Yang keempat itu ada laboratorium sensor dan telekomunikasi. Yang kelima itu ada laboratorium komunikasi bergerak yang biasanya digunakan untuk praktikum teknisi fiberoptik. Yang ke-6 ada laboratorium jaringan komputer. Nah di sini ada perangkat yang namanya network trainer yang digunakan untuk simulasi suatu rancangan jaringan komputer. Yang ke-7 ada laboratorium pemograman. Nah di sini ada beberapa mata kuliah yang digunakan. Contohnya ada mata kuliah sistem operasi, ada mata kuliah pemograman aplikasi, ada mata kuliah algoritma dan pemograman. Kedelapan ada laboratorium sistem kendali. Nah di situ ada yang namanya PLC atau disebut dengan programmable logic controls. Kemudian yang selanjutnya ada laboratorium 3G dan 4G. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada laboratorium workshop pemprosesan PCB. Nah untuk jurusan elektro ini. Ini fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari alat dan juga fasilitas di ruangan kelasnya sendiri. Komponen-komponennya juga lengkap. Buat kalian yang pengen masuk teknik elektro jangan ragu lagi langsung aja tentang kalian jadikan politeniknya kribalik papan di jurusan elektro itu pilihan utama kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian dan untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Ya jadikan yang lebih tinggi karena prospek kerjanya itu bagus dan jangan ragu untuk menjadi tenaga kerja yang terampil.